Halo gan, salam iwa buncit Setidaknya sudah 1 tahun terakhir admin lihat video yang ngebahas soal ikan maskoki itu bagusnya pakai filter model apa Top filter kah? Filter samping kah? Atau samp filter? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kuningi situs iwakbuncit.com karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositif Adi Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com Dan ada yang banyak nanya juga, admin ini video lanjutan part 2 nya mana? Ya, kenapa admin belum lanjutin? Karena admin belum nyoba langsung untuk lanjutan filter samping Kalau top filter atau top atau filter talang itu kan sudah lama admin gunakan jadi admin langsung bisa bagikan ke kamu Tapi kalau untuk filter samping memang admin belum gunakan pada saat itu Jadi admin harus coba sendiri supaya dapat benar-benar pengalamannya bukan berdasarkan katanya Nah untuk di video kali ini, karena ini video lanjutan, jadi kita langsung aja masuk ke bahasan soal kelebihan pengalaman dulu Pengalaman menggunakan filter samping, kelebihan kekurangannya dari filter samping Dan ya, kalau kamu merhatiin si bau ini, kalau dia kayak atraksi, bernang terbalik, ya baikan aja Anggap aja sebagai tambahan hiburan karena entahlah si bau kadang lagi kumat seperti itu Tapi kalau lagi lancar, nggak ada masalah sama sekali, dia nggak bernang terbalik Oke, balik lagi ke bahasan filter samping Ya, filter samping ini sudah lazim ya bisa dibilang digunakan pada semua jenis aquarium kan Ya, sebenarnya bukan ikan mas koki aja Tapi ya, memang karena admin awalnya perihara ikan mas koki Jadi filter samping admin lebih sering di aquarium ikan mas koki Namanya filter samping tentu filternya berada di samping ya Entah itu di bagian kanan kamu, kiri admin ini, atau di bagian kiri sini, kiri kamu Jadi bebas untuk penempatannya Dan sebenarnya kalau mau dipasang di kanan atau di kiri juga mudah Kalau mau di posisinya dibalik, ya tinggal ganti aja Backgroundnya itu, skonletnya taruh di sini Dan arah menghadap aquariumnya di sebelah sana Jadi sebenarnya bisa diatur setiap keinginan Mau kanan atau kiri Namanya juga filter samping ya, naruhnya di samping Sama halnya dengan filter belakang, back filter ya, naruhnya di belakang Nah filter samping ini sendiri, sebenarnya awal mulai admin ingin gunakan adalah karena mushroom Ya, mushroom atau air mancur Buat kamu yang sudah lama ngikutin channel ini Mushroom admin gunakan itu setelah sekian lama Baru akhirnya admin gunakan mushroom Dan itu juga admin gunakan nggak di filter samping Tapi di top filter ya, box talang itu bisa dipasangin mushroom Dan sudah pernah admin buatkannya sampai beberapa versi, cek aja di pojok kanan atas Untuk mushroom talang air Hanya saja memang untuk menggunakan mushroom pada talang air itu butuh usaha lebih Dan terkadang ada gagal, ada berhasilnya Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang pernah nyoba Min kok pasang mushroom di box filter talang Nggak berhasil, ada yang bilang yang berhasil Admin sendiri sudah coba berhasil Tapi ya memang butuh usaha lebih untuk bisa benar-benar stabil Mushroomnya bisa mengembang Tapi kalau untuk filter samping seperti ini Nah, itu lebih mudah mengatur mushroomnya Dan lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya Sejauh yang admin lakukan sampai saat ini Oke, kita masuk ke kekurangan dari filter samping dulu ya Karena untuk kelebihan kita simpan di belakangan Jadi kita harus tahu dulu kekurangan dari filter samping ini apa aja sih Nah, yang paling admin rasakan adalah filter samping Yaitu pengurangan space untuk ikan Ya, contohnya aquarium admin berukuran 120 cm Itu dipotong oleh filter samping 20 cm Jadinya cuma 1 meter yang bisa dipakai untuk diisi ikan Jadi admin harus merelakan 20 cm-nya itu untuk filter Dan itu juga berlaku untuk yang back filter Filter belakang, ya itu harus juga dipotong bagian belakangnya, dibatasi Sehingga kalau kamu pakai filter samping Maka panjang dari aquarium itu akan berkurang 120 cm dipotong filter jadi 1 meter saja Sebenarnya memang tetap 120 cm Tapi yang bisa dipakai cuma 1 meter Jadi kalau kamu punya aquarium 60 cm Mau dipasangin filter samping Yang misalkan 10 cm 20 cm biasanya umumnya Jadi tinggal 40 cm Kenapa nggak pakai 10 cm aja untuk filter samping itu nanggung Tempatnya kecil belum dimakan oleh sekatnya sendiri Sehingga bersihnya nggak sampai 10 cm Jadi sebagusnya kalau mau pasang filter samping Lebar dari filter sampingnya itu 20 cm Admin pakai ukuran 20 x 20 cm Jadi panjang 20 cm, lebar 20 cm Dan itu juga sudah kemakan sekat ketika airnya masuk Itu sudah dimakan jadi nggak benar-benar 20 cm Jadi buat kamu yang mau pasang filter samping Pastikan kamu punya panjang aquarium yang lebih Di atas 60 cm tentunya Misalkan ada 80 cm 20 cm dipasang filter samping 60 cm dipakaiin untuk ikan Aquarium utama Begitu juga untuk back filter Back filter kan narinya di belakang Di belakang aquarium Dia memang nggak makan panjang aquarium Tapi dia makan lebar aquarium Jadi kalau lebar aquarium kamu disini Contoh ini 40 cm dipasangin filter Biasanya kalau back filter itu di 15 cm Jadi tinggal 25 cm Ya tentunya itu kecil ya Kalau untuk aquarium lebarnya 25 cm Walaupun mungkin panjangnya ada 1 meter lebihan Nggak, nggak, nggak terlalu enak aja untuk dilihat Terutama untuk admin Jadi kalau kamu mau pasang back filter Ya pastikan lebarnya lebih dari 40 cm Misal 60 cm Itu recommended untuk dipasangin back filter Nah yang kedua yang admin rasakan Kekurangan dari filter samping ini adalah Dia nggak bisa dipindah-pindah Ya sebagaimana yang kamu tahu bahwa Filter samping itu sebenarnya Ya aquarium itu sendiri dipasangin tekan Sehingga ketika kamu mau coba bersihkan Semisalkan filter sampingnya sendiri Kaca-kaca yang mau dibersihkan Atau mau mengeluarkan media biologinya Itu nggak bisa kamu bawa keluar Termasuk box filternya Beda dengan top filter atau filter talang Yang kalau kamu mau bersihkan Kamu bisa angkat talangnya itu keluar Entah itu ke halaman luar mungkin Atau ke teras atau ke kamar mandi Untuk dibersihkan secara terpisah Sehingga nggak menimbulkan air yang tercecer di lantai Apalagi kalau kamu naruh aquarium ini Aquarium berfilter samping di kamar tidur Itu riskan sekali untuk airnya tercecer di lantai Ya air dari ikan tentu amis Kalau kamu nggak rajin-rajin bersihkan Nggak hati-hati pada saat membersihkan Ya tentu airnya tadi akan tercecer Dan kamar kamu akan baunya amis ikan Jadi ya kekurangan kedua yang bisa Bentemukan untuk filter samping ini adalah Dia nggak bisa dibersihkan secara terpisah Jadi harus benar-benar dibersihkan di situ Semoga aja ya video untuk Tata cara pembersihan backwash Untuk filter samping sudah keluar Tapi untuk membersihkan filter samping secara keseluruhan Admin sudah pause Cek aja di pojok kanan atas Kekurangan yang ketiga adalah Ini soal penempatan lampu UV Ya ini kasusnya di admin ya Mungkin beda di kamu Apalagi kalau aquarium kamu Filter sampingnya itu punya 3 chamber Mungkin nggak jadi masalah Tapi di aquarium admin ini Cuma punya 2 chamber Di mana chamber pertama diisi oleh filter mekanik Media biologi Chamber kedua itu diisi pompa Yang mana admin nggak punya wadah khusus Tempat khusus Atau ruang khusus Untuk menaruh lampu UV Ya jadi admin mau nggak mau Menaruh lampu UV nya itu Di chamber kedua Tempat di mana pompa berada Sehingga ya kamu tahu sendiri Lampu UV itu Keliatannya kayak lampu biasa Tapi itu sebenarnya berbahaya Untuk mata kita Untuk ikan juga Dan mungkin anggota keluarga kamu Jadi lampu UV itu Kalau kamu nggak benar-benar Mengamankan cahaya yang nggak Keluar kemana-mana Nah itu bahaya Jadi cahaya itu harus benar-benar Terkunci di dalam chamber Yang ingin difiltrasi Dicahayai Disinari airnya Jadi contohnya nih admin taruh Di chamber kedua Itu admin pasang scotlet Di dalam Cuman ya Namanya pasang scotlet Atau stiker di dalam air Ya resiko Lama-kelamaan stikernya Akan mengelupas Dan ini tentu bermasalah Khususnya buat kamu Yang punya chamber Filter samping itu Cuman dua Seperti admin Kalau tiga mungkin Bisa lah Diakalin Misalkan Dipisahin Dan itu Tentu akan lebih bagus Daripada admin Yang menggunakan Dua chamber saja Ya tapi itu memang Kasusnya itu di admin ya Admin bisa nyelesaikannya Dengan memasang scotlet Tapi ya penggunaan scotlet Di dalam air Lama-kelamaan Dia akan lepas Dan itu kadang jadi Sesuatu yang Nyebelin Kalau misalkan benerin scotlet Ketika basah itu Susah untuk nempelnya Jadi harus benar-benar Kering ketika Menempelnya lagi Kekurangan yang keempat Adalah Kamu harus paham Kamu harus sadari Sebenarnya Kalau filter samping itu Aquariumnya itu sendiri Yang ditambahin sekan Jadi ya Sebenarnya ini Aquarium Kesatu-kesatuan Yang ditambahin sekan Ketika ada Kotoran ikan maskoki Yang dihasil Kalau oleh Si buncit-buncit ini Sebenarnya Kita itu cuman Mendahin Kotorannya itu Entah itu yang Organik Unorganik Ke filter samping Yang mana filter samping Itu sebenarnya ada Di dalam aquarium itu sendiri Ada di dalamnya Beda dengan Top filter Yang mana itu terpisah Dia ada di talang Atau mungkin Some filter itu Ada di bawah Di aquarium terpisah Ya terpisah Beneran terpisah Kalau filter samping itu Sebenarnya kotorannya Cuman dipindahin Nah karena Cuman dipindahin Kelihatan disini Bening Di filternya itu Di filter sampingnya kotor Ada banyak kotoran Numpuk disana Disaring oleh filter mekanik Jadi Rawan untuk Bom amonia Apalagi ketika Padang listrik Lama Ya Tapi Min Kan airnya Nggak sama ketika Lampunya Nyala Ketika lampu padam kan Air yang ada di Filter samping itu Sama Tank utama Tank yang ini Itu kan pisah Tapi ya Air yang ada di dalam Filter samping itu Dia kan terkonsentrasi Lama-kelamaan Terus Nggak terputar Konsentrasi amonianya Lebih tinggi Dan terkadang juga Kita ngisi Aquarium itu Ketika menggunakan Filter samping Pengalaman admin Mungkin beda dari kamu Airnya itu ketika Listrik padam Airnya itu sebenarnya Datar Bisa pindah Antara air yang ada Di filter samping Ke dalam Aquarium Jadi kalau kamu Perhatikan Airnya itu Sebenarnya bisa pindah Memang nggak Seperti ketika Pompanya Airnya itu cepat Pindahnya Dari filter samping Masuk ke tank utama Lalu kembali lagi Filter samping Tapi Airnya itu Sebenarnya satu garis Di filter samping Dengan tank utama ini Ketika kita lihat Di celahnya itu Nah itu Beresiko untuk Amonia yang ada Di Filter samping Pindah ke sini Walau memang Nggak Cepat pindahnya Tapi kalau Pada mistrik lama Itu beresiko Untuk terjadinya Bom Amonia Ya setidaknya itu Pengamatan admin ya Kalau kamu mungkin Berpendapat lain Ya silahkan tuliskan Di kolom komentar Namanya juga Filter samping Ingat ini hanya Cuma memindahkan Kotoran Yang ada di Ini Di kelihatan Tank yang kelihatan Ke filter samping Yang biasanya Ditutup dengan Scotland Jadi sebenarnya Kotorannya itu Masih ada Di dalam Aquarium Ya setidaknya Empat Kekurangan Yang bisa admin Temukan Untuk filter Samping ini Buat kamu yang Mau menambahin Silahkan tuliskan Di kolom komentar Sekarang kita Masuk ke Kelebihannya Ya Ya Terima kasih.